David Ozora sepertinya memang anak yang humoris Itu terlihat dari beberapa momen yang dibagikan sang ayah Jonathan Latumahina Salah satunya adalah aksi tengil David saat disuapis potong kue oleh ayah Joe Hari ke-48 setelah penganiayaan yang dilakukan Mario Dany CS Kondisi David hari demi hari semakin membaik Mulai lahir keluar jiwa-jiwa humoris dari Ananda David Video yang diunggat di tiktok ayah David memperlihatkan David yang sedang terbaring dengan rambut yang dikuncur Meminta untuk dibelikan bakso dan mie ayam dengan nada yang lelucon Permintaan David lantas membuat sang ibu Amelia Resolito pun tertawa terbahak-bahak Alhamdulillah belajar ngomong langsung minta mie ayam bakso Tulis caption di video tersebut Hal serupa juga dibagikan sang tanta Naomi Prayogo di akun Instagram pribadinya Momen ketika David ditanya mau makan apa David lantas menjawab mie ayam bakso Meskipun jawabannya masih patah-patah Tetapi tanta David merasa salut dengan semangat David Bahkan ia merasa malu jika masih saja mau menyerah dengan kondisi yang normal Berbanding terbalik dengan enanda David Berita terkini David sudah dipindahkan dari ruangan ICU ke ruangan HCU Itu disampaikan kuasa hukum David Melissa Angraini pada 6 April 2023 Meski sudah terlepas dari ruangan ICU Kata Melissa Hanya kondisi fisik David saja yang sudah membaik Namun perkembangan kondisi kognitif Masih perlu mendapat perhatian Pasalnya David sampai saat ini Untuk sekedar membedakan warna saja belum bisa Namun tak ada yang tak mungkin Jika ada campur tangan Tuhan Maka dari itu kita tetap henti-hentinya berdoa Meminta pertolongan Agar David selalu diberi semangat Untuk bisa pulih seperti sedia kalah Walau tahapannya secara berkalah Jangan lupa subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan berita kondisi David Ozora terkini Dan share sebanyak-banyaknya Agar yang selalu berharap dan mendoakan David sembuh Bisa memetaui kondisi David hari di depan Terima kasih